Polres Tabes Makassar terus melakukan penyelidikan dalam kasus pesta miras oplosan yang diduga ada unsur pemaksaan pada seorang remaja untuk ikut menenggak miras oplosan yang akhirnya tewas. Dugaan ini muncul setelah beredarnya video pengadiayaan di dalam kamar kos kepada salah satu korban tewas. Kasat Reskrim Polres Tabes Makassar, AKBP Rituan Hutagaol mengatakan masih melakukan penyelidikan terkait pesta miras oplosan ini guna menentukan ada tidaknya tersangka. Kasat Reskrim mengaku masih menunggu kesembuhan dua korban selamat yang ikut dalam pesta miras oplosan tersebut untuk melakukan proses pemeriksaan. Dan sisa teman yang mereka pesta itu masih sakit. Sehingga yang korban sakit-sakit ini belum bisa kita periksa karena kondisinya sakit. Di mana bang yang satu ini? Mereka ada pisah-pisah rumah sakitnya tapi kita sudah monitor karena nanti sebul kita bisa diperiksa maka kita bawa akan kita periksa. Dalam upaya penyelidikan ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi serta menyita barang bukti berupa wadah miras, alkohol dengan kandungan di atas 96 persen, minuman bersoda dan miras, serta sejumlah barang bukti lainnya. Tim Inavis Polrestabes Makassar juga telah melakukan olah TKP terkait kejadian tersebut. Pesta miras oplosan yang melibatkan dua mahasiswa dan tiga pelajar ini terjadi pada selasa 21 Februari lalu di salah satu rumah kos Jalan Sanrangan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Peristiwa ini menyebabkan tiga korban tewas, yakni Ahmad Alif 15 tahun, Rahmat Fajar 16 tahun yang berstatus pelajar, sementara satu korban tewas lainnya, yakni M. Reski Pradana, merupakan salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Kota Makassar. Sementara dua korban lainnya, yakni Abdul Kadir Jailani 16 tahun dan Aji Saputra 17 tahun, sejauh ini masih dirawat di salah satu rumah sakit di Makassar. Terima kasih telah menonton!